Dari tadi Nah disitu udah berapa lama? Yang sudah seminggu ada gak? Ada Tiga orang, empat orang Ada yang setuju, tiga hari Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 pilihnya untuk bisa mendapatkan uang sehingga mereka bisa berangkat kemari untuk diberangkatkan ke Malaysia jadi biaya yang ditagihkan oleh sindikat ini per orangnya 7 juta itu dari daerah Lumpur sampai dengan Malaysia 7 juta per orang 7 juta per orang sehingga mereka bahkan ada yang meminjam ke tetangga sebelah ada yang menggadikan barangnya menjual sawahnya bahkan sampai meminjam kerentenir itulah yang mereka uangnya sendiri pasti benjamnya return ya kemudian jual jai jual barang makanya tapi saya belum tetap kerja udah-udunya ada yang ditangkap silakan nanti pada di mana nanti teman-teman dia mau wajar ya saya rasa dalam situasi kayak pandemi gini ya sebagai sumber yang sangat lebih akurat aja situasi dikenal masih ada di kiri kurang silakan tanyakan kepada bahwa teman-teman korban ya tanyakan apa motivasi mereka dalam situasi pandemi ini ya mereka berangkat padahal di negara tujuan saja dalam keadaan lockdown dan juga situasi juga dalam keadaan krisis ya secara ekonomi kemudian secara kesehatan juga situasi juga tidak menentu lebih baik masih menikah negara kita ya situasi kita masih bisa menangani itu aja gitu ya ini mereka akan sebagai pengurus ya biasanya begitu kalau orang intelektual mereka lebih paham cara kerja terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Genki jika Anda tertarik silakan subscribe like comment and share di sini di sini dan